Lalu keunikan yang selanjutnya yang ada dalam video ini tentunya karena adanya Betran Peto Hello guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini sepertinya aku tidak akan dulu bikin video reaksen guys Tapi disini aku bakal membahas beberapa keunikan yang aku temukan dalam video klip Betran Peto Jaga Perasaan guys Nah jadi setelah tadi aku tonton video tersebut Aku menemukan beberapa keunikan yang menurut aku hanya ada dalam lagu tersebut Keunikan-keunikan disini justru keunikan yang sangat baik menurut aku Dan menambah kerennya video klip ini gitu guys Jadi keunikan apa saja itu, ayo kita simak saja videonya guys Nah jadi keunikan yang pertama yang aku temukan dalam video klip Betran Jaga Perasaan tersebut Yaitu insumennya seperti lagu anak-anak tetapi banyak sekali pesan moral yang kita temukan dalam lagu tersebut Kalian bisa dengarkan lagunya, itu mirip sekali dengan lagu anak-anak zaman dulu gitu Tetapi dalam lirik lagunya itu banyak sekali disulitkan pesan moral yang sangat bagus banget untuk kita sebagai netizen gitu nih Coba kalian perhatikan kata demi kata dan lirik demi lirik dari lagu tersebut Itu setiap katanya mengandung pesan moral yang sangat bagus banget Dan memang itu perlu banget kita menerapkan rasa seperti itu yang disebutkan dalam lagu tersebut Lalu guys keunikan yang kedua yang ada pada lagu tersebut yaitu Netizen dibuat penasaran dengan judul lagunya guys Kalian sebagai fansnya Betran pasti merasakan hal ini banget gitu Kenapa kita sebelum pas MOP channel mengumumkan beberapa sekitar 5 harian lagi Itu banyak sekali netizen yang sudah tidak sabar dengan rilisnya lagu ini Dengan rilisnya video clip ini Karena video clip tersebut berjudul yang cukup membuat kita sangat penasaran banget Dan ini unik banget guys Ini yang perlu banget dicontoh oleh pembuat lagu di Indonesia Bagaimana caranya supaya fansnya jadi penasaran gitu Yaitu dengan cara mengotak-otak judulnya gitu Ya meskipun judulnya terlihat terlihat biasa saja Tetapi cukup membuat kita penasaran gitu Alhasil videonya beberapa jam rilis saja itu sudah naik saja ke trending Ini yang luar biasa banget Ini yang unik banget dari video clip tersebut Yang jarang sekali orang miliki gitu Itu jadinya lagunya jadi laku dan video clipnya menjadi trending di Youtube Lalu keunikan yang ketiga yang ada dalam video clip tersebut Yaitu dibalut dengan konsep yang sangat enerjik Dengan dancing Dengan banyak sekali dancer yang profesional di sana Lagu tersebut berusaha memberitahu kepada kita Bahwasannya berbuat seperti itu tidak baik Dan ini menjadi keunikan dalam lagu tersebut gitu Jadi jarang sekali orang-orang saat ini yang membuat lagu seperti ini Ya kan orang-orang itu membuat lagunya tentang masalah percintaannya Tapi disini beda gitu Ada sisi kemanusiaan yang diangkat Yang bertujuan supaya netizen di Indonesia bisa lebih think smart gitu dalam bersosial media Lalu keunikan yang selanjutnya yang ada dalam video ini tentunya Karena adanya Betran Peto Unik banget Betran Peto disini Kenapa aku bilang unik banget? Karena anak bener-bener pembawa trending banget Jarang banget di Indonesia baru saja release itu sudah naik ke trending gitu Apalagi kalau lagu-lagu seperti ini Dan ini baru saja beberapa jam Sekarang udah trending 8 Luar biasa dan bisa saja naik sekarang sampai ke trending lebih atas lagi gitu Ini yang unik gitu Kenapa setiap kali ada anak yang luar biasa itu video dimanapun selalu jadi trending Yang unik banget semua orang tidak bisa seperti ini Ini yang dikatakan unikan guys Luar biasa banget Aku melihat video clipnya beberapa kali bersama keluarga aku Bersama Apa sih teman-teman aku Aku memperlihatkan karya terbaru dari MOP Channel Yaitu lagunya Betran yang terbaru dan mereka suka banget Karena memang ini sangat luar biasa Di pesamping banyak sekali pesan moral yang kita peroleh Pesan moral yang sangat baik yang kita peroleh Di sisi lain juga Karakter suara Betran yang menambah kerennya lagu ini guys Jadi netizen semakin suka Dan pastinya bakalan selalu trending gitu Oh iya guys di akhir video aku mau tahu Di negara mana saja video ini yang sudah trending Di negara ini sudah mulai naikkan Gimana kalau di negara tetangga Kan banyak sekali ini pengetahuan di luar Seperti kayak di Arab Saudi, Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia, di Singapura Coba jelaskan sudah mana masuk trending atau enggak gitu guys Video ini saya buat Untuk menyumbang angka trending video tersebut Supaya banyak sekali viewers Yang penasaran dengan video clipnya Dan menonton video clip aslinya di MOP Channel guys Oke mungkin itu saja video aku malam hari ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe dulu sebelum kalian meninggalkan video aku Karena aku bakal lebih sering lagi bikin video